Untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di tutorial komputer Tutorial kali ini mengenai cara mendownload dan menginstall MSI Afterburner yang bisa kalian gunakan untuk melakukan overclock, underclock, melihat statistik performa kartu grafis dan CPU kalian ketika bermain game, fps, suhu dan yang lainnya Kalian juga bisa merekam video dan juga mengambil screenshot dari game, langsung saja pada mesin pencari Kalian ketikkan MSI Afterburner, enter Kalian bisa pergi ke website MSI Disini kalian pilih download Afterburner Ini adalah filenya berupa zip kalian extract Disini kita akan mematikan internet Kita install Run Pilih Yes, pilih bahasanya OK Next ISF Next Disini akan terdapat memilih komponen yang ingin di install MSI Afterburner adalah aplikasi utamanya PivotTuner adalah aplikasi untuk memonitoring statistik seperti fps, kecepatan, suhu dan yang lainnya Selanjutnya kalian pilih next 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 Dan install Disini terdapat keterangan vc redis x64 Kalian bisa memilih bahasanya OK Next ISF Next 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 Install Untuk menginstall rtss RivaTuner Statistic Server Disini terdapat keterangan DirectX Web Setup Juga menginstall vc redis DirectX Web Setup ini digunakan untuk Mendownload DirectX 9 Dengan kata lain Jika kalian Menginstall Afterburner Dan RivaTuner Secara otomatis Kalian juga akan Mendownload Dan menginstall DirectX 9 Yang digunakan untuk Menampilkan OSD Atau Statistic Kita pilih run Selanjutnya disini Kita akan lakukan pengaturan Kalian pergi ke setting Di sini pada bagian monitoring Kalian bisa memilih semuanya Yang dicentang adalah yang aktif Kalian tekan Shift Dan klik kiri Dan klik pada bagian centang Maka semua akan dicentang Selanjutnya Show in On Screen Display Atau OSD Selanjutnya Kalian pilih OK Apply Di sini Akan terdapat pemberitahuan RivaTuner Statistic Server Membutuhkan DirectX Runtime Jadi Kalian harus Mendownload Dan menginstallnya Untuk bisa menampilkan Statistik Tidak apa-apa Kita pilih On Screen Display Di sini Untuk pengaturan Tombol Menampilkan Statistik OSD Kita hanya perlu Satu saja Yaitu Bagian Toggle Yaitu Tombol Toggle Yang bisa digunakan untuk Menampilkan Dan Menyembunyikan OSD Jadi Satu tombol Untuk Dua fungsi Menampilkan Dan Menyembunyikan Tombolnya Terserah kalian Selanjutnya Kalian bisa Memilih Benchmark Nanti saja Sudah Sekarang Kita jalankan Game Di sini Biarpun Kita sudah menekan Tombol F10 Tetap tidak akan muncul Karena membutuhkan DirectX 9 Jadi sekarang Kita cari Di mesin pencari Kalian ketikan DirectX 9 Offline Download Seperti ini Kita pergi ke All Dari sini Kalian pilih Website Microsoft Dengan tulisan Download DirectX End User Runtime Bulan Juni 2010 Di sini Kalian bisa langsung Memilih Download Tetapi kita lihat Pada bagian Detail File size Atau ukuran File nya Adalah 95,6 Mega Dan Dipublikasikan Tahun 2011 Sekarang kita Lihat Sini sistem Recruitment Sistem Recruitment Atau Kebutuhan Sistem Untuk DirectX 9 Dan ini tentunya Dari Windows XP Windows 7 Windows 8 Dan Windows 10 Instalasi instruksinya Tidak perlu kita baca Dan disini Informasi tambahannya Pada bagian Atasnya disini Disini tulisannya Instalasi DirectX Meliputi Semua Runtime DirectX Yang terbaru Dan yang telah Dirilis sebelumnya Meliputi D3DX XInput Dan Komponen DirectX Yang dikelola Dan yang perlu kalian Pertahui DirectX Runtime Ini tidak bisa Di-uninstall Jadi sekarang Kalian pilih Download Kalian pilih Save File Dikarenakan kita Sudah ada Kita klik Cancel Disini Kalian klik Dua kali Dan disini Kalian pilih Yes Disini Kalian pilih Browse Dan kalian pilih Download Seperti ini Saja Dan dari sini Tinggal kalian Tambahkan Slash D9 Seperti ini Yes Sekarang Kita buka Foldernya Dan ini adalah Folder DirectX 9 Satunya kalian bisa Melihat disini Berbagai macam Filenya Dari DirectX 9 Sekarang kita Cari Dx Setup Dan disini Kita pilih Yes Kita pilih Accept Dan kita pilih Next Kita pilih Next Dan kita Tinggal menunggu Selesai Melakukan Instalasi Sudah Sudah Selesai Seharusnya Sekarang Semua error Yang berhubungan Dengan D3Dx9 Sudah hilang Kita Sudah Terima Kasih